Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Pada kali ini kita akan sharing materi tentang Konversi dari soal board menjadi soal di google form Pertama, Bapak Ibu silahkan siapkan filenya Ini sudah ada Baik filenya seperti ini Untuk kita konversikan ke google form Maka kita rapikan menjadi satu kolom Untuk bagian ini dihapus saja Lalu ke bawah Dihapus saja Oke ini dihapus saja Oke Jadi sudah tidak ada lagi Oke selanjutnya Bapak Ibu bisa tekan shift Tanda arah panah Atau ctrl A semua Jadi kita jadikan satu kolom Caranya pack layout Pilih kolom Apakah benar Sudah jadi satu Sudah Untuk langkah selanjutnya Yaitu Hapus penomeran Pada file wordnya Jadi Bapak Ibu bisa bikin seperti ini Jadi tanpa nomor Cukup pakai yang opsional saja Untuk pilihan gandanya Maksudnya itu kita save Jangan lupa Bapak Ibu File yang sebelumnya harus di pickup Tangan lupa Cukup 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 Tanggal Tanggal Misalkan buat tanggal 21 September Sudah Selanjutnya Bapak Ibu buka Gmailnya Lalu ke Drive Buka Gmailnya Buka Lalu ke Drive Untuk memudahkan pengarsipan Bapak Ibu silahkan bikin Foldernya Yaitu PTS PTS Kelas 3 Sudah Kita buka Nah ini kosong Kita Drop Atau masukkan File yang akan kita bikin Soal online Caranya mudah Bisa klik kanan Upload file Lalu kita pilih Ini Oke Oke sudah Jika sudah Bapak Ibu silahkan Klik filenya Lalu klik kanan Buka dengan Google Dokumen Ingat ya Bapak Ibu Silahkan diperiksa Jangan sampai Ada Angka Untuk Nomor soal Karena ini Akan memudahkan Proses Konversinya Klik file Lalu Simpan Sebagai Google Dokumen Klik Silahkan ini Close Tidak apa-apa Jadi Ini soal Bapak Ibu Yang sudah Bapak Ibu Upload tadi File Wordnya Nah ini File Google Doknya Nah sekarang Kita Konversikan Kedalam Soal online Google Form Klik Baru Kita pilih Google Formulir Misalkan tadi Ada soal Tema Tematik Klasik Selanjutnya Bapak Ibu Pilih Ini Karena kita Akan Mengkonversikan Google Doc Ke Google Form Maka kita Pilih Add-on Lalu Pilih From Wilder Pilih Yang Warna Kuning Kemasan Kita Klik Selanjutnya Install Oke Lanjut Kita Masukkan Email Klik Lalu Kita Pilih Paling Bawah Isinkan Oke Ini Proses Install Selesai Lalu Kita Bisa Close Nah Selanjutnya Kita Memasukkan Google Doc Itu Ke Google Form Caranya Apa Ini Add-on Form Wilder Diklik Start Lalu Kita Pilih Google Doc Karena Soal Kita Berupa Google Doc Jadi Ini Ada PTS Tema 6 Klik Lalu Pilih Baik Sudah Lalu Kita Import Proses Ini Tergantung Dari Jumlah Soal Soal Lalu Di Close Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Oke Nah Untuk Selanjutnya Bapak Ibu Bisa Bikin Yang Bagian Atasnya Kita Kan Nama Lengkap 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 Lanjut Kita Berikan Nama Class O3 Jadi Pilih Dropdown Bagus Lengkap 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 ini tadi misalkan bahasa Indonesia misalkan ini saya bikin bagiannya seperti itu ya Bapak Ibu ini hanya sekedar contoh nah selanjutnya kita bikin poinnya setelan jadi apa saja ini Bapak Ibu bisa kasih besar lalu jadikan quiz poinnya bisa ini personalnya siapa tes sudah baik ini poinnya 0 karena kita belum input kita kasih kunci jawaban nama lain dano buatan adalah waduk poinnya berapa ini sampai seterusnya lalu selanjutnya setelah kita sudah setting jangan lupa untuk copy kita cari kita cari kita cari kita cari oke jika sudah selesai kita bisa preview selanjutnya kita akan mengirim soal ini saat pelaksanaan UTS caranya kirim lalu lalu kita bisa kirim melalui google classroom atau whatsapp ini sangat mudah Bapak Ibu semangat untuk mendidik anak-anak kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati